Pemerintah kota Tasikmalaya merealisasikan program pemberian beasiswa bagi 90 masyarakat miskin berprestasi. Salah seorang penerima manfaat mengaku bersyukur karena bisa fokus belajar tanpa memikirkan cara membayar biaya kuliah. Janji politik wali kota Tasikmalaya untuk memberikan beasiswa terhadap 90 masyarakat miskin akhirnya terrealisasi. Hal tersebut seperti disampaikan Kabin Rehabilitasi Sosial Dinasosial Mas Wati usai kegiatan daftar ulang penerima beasiswa tahap ke-2 Rabu Pagi. Salah satu syarat agar puluhan mahasiswa ini bisa terus mendapatkan beasiswa adalah IPK yang tidak boleh turun dari standar yang telah ditentukan. Yakni tidak boleh di bawah 3,55 bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta dan 3,51 bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri. Mas IPK di 3,55 untuk swasta, 3,51 untuk negeri. Bersyarat orang Tasik, domisi libitasi, bersekolah di kota Tasikmalaya. Nah persyaratan IPK ini supaya memotivasi teman-teman untuk bisa terus belajar gitu atau gimana supaya mempertahankan ini? IPK ini untuk ke depan, mungkin IPK tidak boleh berkurang dari pendaptaran yang hari ini, yang tahun 2022. Untuk selanjutnya mungkin IPK bertahan juga udah alhamdulillah. Kalau sekarang misalnya 3,7, 37,5. Berarti harus mempertahankannya di IPK 37,5. Jangan sampai mundur. Berarti untuk ke depannya anak-anak dari mahasiswa itu bisa mendapatkan beasiswa lagi. Mudah-mudahan ya ada programnya lagi untuk ke depan. Salah seorang mahasiswa kampus STIA, Indra Samsu mengaku bersyukur bisa lolos beasiswa. Sebelum mendapatkan beasiswa, dirinya terpaksa harus bekerja sambilan untuk membayar uang kuliah. Dengan adanya bantuan dari Pemkota Tasikmalaya, kini Indra akan fokus untuk belajar. Finansial dapat, saya bisa lebih fokus untuk belajar karena sudah tidak memikinkan finansial lagi. Untuk ke depan, bisa mempertahankan prestasi dan juga mempertahankan kinerja belajar saya pada depan. Memang kemarin-kemarin agak kesulitan atau bagaimana untuk beasiswa? Beasiswa untuk biaya? Kebetulan karena dampak COVID-19 juga terdampak banyak kerja lagi. Saya juga ikut kerja. Pemasukan beasiswa ini buat nambah-nambah pembayaran ufasnya saya sama buat hari-hari juga. Ada harapan untuk dinas mungkin? Semoga harapannya ke depannya bisa terus berlanjut ya Bu. Programnya bisa berjalan sebaiknya mungkin. Sama memperlukan kata-kata saya. Program beasiswa tersebut diharapkan dapat terus berlanjut setiap tahunnya sehingga dapat membantu para mahasiswa hingga mencapai gelar sarjana. Muhammad Hasbi, Radar TV melaporkan.